Karena ini udah jam 5 Kita mulai teman-teman Kepada KEC Ya terima kasih Cai Shalom teman-teman Selamat sore Sebelum kita beribadah Aku ingin bacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama Seperti biasa teman-teman Di mute video dan juga suaranya Lalu biarkan juga Slide dari Kak Glory Ayuni Menjadi Dipin gitu Agar tidak terpindah Lalu kalau misalnya ternyata Tiba-tiba teman-teman mungkin Kepencet Present screen atau present now Teman-teman bisa langsung stop presenting Kayak gitu Bukan Renaldi Filipus ya Tapi Glory Ayuni Ya teman-teman Sekarang aku persilakan teman-teman Untuk saat aduh Saat aduh Dimulai Saat aduh selesai Selama seminggu yang lalu Penyertaan Tuhan Sungguh luar biasa Bahkan untuk hal yang kita anggap biasa Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan Untuk kita menikmati lagi firman Tuhan Di ibadah PMKJ Mari menyembah Allah yang memberi anugerah Akan persekutuan dan penyertanya Allah yang kudus Dengan menyanyikan lagu Ku masuk ke ruang maha kudus Yang akan dipimpin oleh Jeremy Ku masuk ke ruang maha kudus 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 Ya teman-teman Mari kita satu dalam doa Mari kita berdoa Allah Bapak yang bersatu dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Karena hari ini kami Menikmati firman Kami dapat menikmati ibadah hari ini Menikmati firman yang akan nanti kami dengar Tuhan Yesus pada hari ini Kami menyerahkan ibadah ini dari awal Pertengah hingga akhirnya Dan kiranya juga Tuhan diamkan segala suara Atau apapun yang diserah kami Selama beribadah di tempatnya masing-masing Agar kami hanya dapat fokus Dapat menikmati dengan sepenuhnya Ibadah hari ini Tuhan Kami serahkan juga teman-teman Yang mungkin belum bergabung Kiranya Tuhan gerakanlah hati mereka Tuhan juga persiapkanlah Mungkin sinyal atau kotak Agar dapat bergabung dengan kami hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Halunya amin Ya teman-teman Mari kita menyiapkan hati kita Untuk mendengar firman Tuhan Seperti tanah yang subur dan untuk benih Kiranya firman dapat bertumbuh dan berbuah Teman-teman sebelum kita menyanyikan lagu Sebelum firman Aku bersilakan teman-teman untuk menyiapkan alkitabnya Dari kisah Pak Rasul 25 Ayat 23 Sampai kisah Rasul 26 Ayat 11 Ya teman-teman Kalau sudah Mari kita nyanyikan Dan mari kita siapkan Hati kita Dan menyanyikan lagu Lord Let My Heart Be Good Soil Lord Let My Heart Be Good Soil Open to the seed of your world Lord Let My Heart Be Good Soil Where love can grow and peace is understood When my heart is hard Break the stone away When my heart is cold Warm it with the day When my heart is lost Lead me on your way Lord Let My Heart Lord Let My Heart Lord Let My Heart Be Good Soil Ya teman-teman Aku ulang sekali lagi Perikopnya dari kisah Rasul 25 Ayat 23 sampai kisah Rasul 26 Ayat 11 Ya teman-teman Aku akan baca perikopnya Dimi kanan firman Tuhan Pada keesokan harinya Datanglah Agripa dan bernikah Dengan segala kebesaran Dan sesudah mereka masuk Ruang pengadilan bersama-sama dengan Kepala-kepala pasukan Dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu Festus memberi perintah Supaya Paulus dihadapkan Festus berkata Ya Raja Agripa Serta semua yang hadir disini Bersama-sama dengan kami Lihatlah orang ini Yang dituduh oleh semua orang Yahudi Baik yang di Jerusalem Maupun yang disini Mereka telah datang kepadaku Dan sambil berteriak Mereka mengatakan Bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama Tetapi Ternyata kepadaku bahwa Ia tidak berbuat Sesuatu pun yang setimpal Dengan hukuman mati Dan karena ia naik banding Kepada Kaisar Aku memutuskan untuk Mengirim dia menghadap Kaisar Tetapi Tidak ada apa-apa yang pasti Yang harus kutulis Kepada Kaisar Tentang dia Itulah sebabnya Aku menghadapkan dia disini Kepada kamu semua Terutama kepadamu Raja Agripa Supaya setelah diadakan pemeriksaan Aku dapat menulis sesuatu Sebab pada hematku Tidaklah wajar untuk Mengirim seorang tahanan Dengan tidak menyatakan Tuduhan-tuduhan Yang diajukan kepada dia Kata Agripa kepada Paulus Engkau diberi kesempatan Untuk membela diri Paulus memberi isyarat Dengan tangannya Lalu memberi Pembelaannya Sebagai berikut Ya Raja Agripa Aku merasa berbahagia Karena pada hari ini Aku diperkenankan Untuk memberi Pertanggung jawab Di hadapanmu Terhadap segala Tuduhan yang diajukan Orang-orang Yahudi Terhadap diriku Terutama Karena engkau tahu Benar-benar adat istiadat Dan persoalan orang Yahudi Sebab itu Aku minta kepadamu Supaya engkau Mendengarkan aku Dengan sabar Semua orang Yahudi Mengetahui jalan hidupku Sejak masa mudaku Sebab dari semula Aku hidup Di tengah-tengah Bangsaku di Yerusalem Sudah lama Mereka mengenal aku Dan sekiranya mereka mau Mereka dapat Memberi kesaksian Bahwa aku telah hidup Sebagai seorang farisi Menurut mazhab Yang paling keras Dalam agama kita Dan sekarang aku harus Menghadap penghadilan Oleh sebab aku Menghadapkan kegenapan Injil Janji Yang diberikan Allah kepada Nenemoyang kita Dan yang dinantikan Oleh kedua belas Suku kita Sementara Mereka sih Yang malam Melakukan ibadahnya Dengan tekun Dan karena pengharapan Itulah ya Raja Agripa Aku dituduh Karena orang Yahudi Dituduh Orang-orang Yahudi Mengapa Mengapa kamu menganggap Mustahil Bahwa Allah Membangkitkan orang mati Bagaimanapun juga Aku sendiri Pernah menyangka Bahwa aku harus Keras bertindak Menentang Nama Yesus Dari Nazaret Hal itu Kulakukan Juga di Yerusalem Aku bukan saja Telah memasukkan Banyak orang kudus Kedalam penjara Setelah aku Memperoleh Kuasa dari Imam-imam kepala Tetapi aku juga setuju Jika mereka Dihukum mati Dalam rumah-rumah Ibadat Aku sering menyiksa Mereka Dan Memaksanya Untuk menyangkal Imannya Dalam amarah Yang meluap-luap Aku mengejar mereka Bahkan sampai Ke kota-kota asing Jadi demikian Firman Tuhan Aku persidakan Untuk Kak Debi Mari kita berdoa Tuhan kami Menyerahkan Waktu ini Ketika Kebenaran Firmanmu Boleh diberitakan Kiranya Tuhan yang menguasai Hati dan pikiran kami Mengarahkannya Hanya untuk mendengar Dan juga menikmati Kebenaran firmanmu Hambamu juga Dalam segala kelemahan Dalam segala Keterbatasan Kiranya Kuasa yang sempurnalah Yang menolong Memampukan hambamu Untuk dapat menyampaikan Apa yang menjadi Kehendak dan isi hati Tuhan kepada setiap kami Dalam tempat ini Tuhan berbicaralah Mampukanlah kami Untuk dapat Menikmati Kebenaran firmanmu Memahaminya Dan dalam pertolonganmu Kami juga dapat Dimampukan Mengaplikasikannya Secara khusus Dalam pelayanan kami Di PMK kami Masing-masing Kami menyerahkan Pembelajaran kami Dari kisah para rasul Kelanjutan pembelajaran kami Kepada Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong Memampukan kami Menikmati Kebenaran firmanmu Di sore hari ini Yang menguatkan kami Menegur Menyatakan setiap kesalahan Memimpin kami Dalam kebenaran Dan mendidik kami Untuk melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Kami menyerahkan Waktu kedepan Kepadamu Dalam Kristus Kami berdoa Kami memohon Amin Shalom teman-teman Suaraku terdengar ya Hari ini kita akan Sama-sama membahas Eksposisi kisah para rasul Pasalnya yang ke-25 Ayatnya yang ke-23 Sampai 26 Ayatnya yang ke-11 Oke Seandainya tiba-tiba Suaraku tidak terdengar Boleh Disela Dibilangin ya Dikasih tahu Kak Suaranya tidak kedengeran Jadi Jangan bilang melalui chat Tapi langsung bilang saja Oke Hari ini kita akan Sama-sama membahas Dari eksposisi kisah para rasul Kita melanjutkan Pembelajaran kita Dari kisah para rasul ini Dan Teman-teman Seperti yang kita ketahui Bahwa Di dalam kisah para rasul Secara khusus Kalau kita pelajari Bersama-sama Dari awal Maka Tidak boleh terlepas Dari kisah rasul Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-8 Boleh Silakan Ayuni Dilanjutkan Next Ya Dalam kisah rasul Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-8 Di situ Pak Lukas Yang menuliskan Kisah para rasul ini Menuliskan Bahwa Kamu Para murid ini ya Akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksi Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Apa yang Dinyatakan Dalam kisah rasul Pasal 1 Ayat 8 ini Sebenarnya adalah Hal yang Terus menerus Menggema Kalau teman-teman Mengikuti gitu ya Kisah para rasul Terus menerus Digemakan Atau terus menerus Dituliskan Dalam kisah para rasul Bahwa sebenarnya Apa yang terjadi Dalam kisahnya Kisah para rasul ini Itu bukan Cuma sekedar Kisah para pelayan Tuhan Yang memberitakan Tentang Injil Kristus Tetapi juga Berbicara Tentang Kisah Allah Kisah roh kudus Yang bekerja Di dalam diri Para pemberita Sehingga Memampukan Para pelayan-pelayannya Para pemberita-pemberitanya Menjadi saksi Kristus Bukan hanya Di Yerusalem Tapi bahkan Sampai ke Ujung bumi Dan Pembelajaran kisah para rasul Pasalnya yang ke-25 ini Kalau bisa dibilang Mendekati lah Sudah hampir Mendekati Menjadi saksi Sampai ke ujung buminya Gitu ya Kalau di Yerusalem Itu Sudah Diberitakan Atau Injil diberitakan Judea juga Samaria pun Demikian Maka Sampai ke ujung bumi Yang pada waktu itu Diakini adalah Roma Itu Dalam perjalanan Kalau bisa dibilang Melalui Kehadiran Paulus Nah Dalam kisah rasul Pasal yang ke-26 Sendiri Next Dalam kisah rasul Pasal 25 Ayat 23 Sampai 26 Sendiri Kalau teman-teman Perhatikan Ini Kita sudah sampai Pada perikop ini Ya Pada dua perikop ini Nah teman-teman Untuk sampai Kepada kisah para rasul Pasal yang ke-25 Ini Perjalanannya Bukan cuma sekedar Satu dua lembar Yang tertulis Dalam alkitab kita Gitu ya Tapi ini Perjalanannya Cukup panjang Bahkan Kalau teman-teman Perhatikan Apa yang Terjadi Dalam kisah rasul Pasal Digantikan oleh Perjalanannya 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 Perjalanan Jadi dalam masa dua tahun itu, secara khusus Paulus terus-menerus berada dalam tahanan ataupun juga tawanan Felix Nah, lalu kemudian Festus naik, dan kalau teman-teman juga belajar gitu ya, teman-teman mempelajari beberapa waktu yang lalu Maka kita tahu bahwa ketika Festus naik, maka kembali lagi nih, kasusnya Paulus kembali lagi diangkat Kembali lagi diangkat, dan kalau teman-teman perhatikan di dalam ayat pasalnya yang ke-25 itu, ayatnya yang ke-9 Itu bagaimana ketika, jadi kayaknya Felix waktu itu tanda kutip Tuhan gunakan gitu ya untuk menyelamatkan Paulus dengan cara membuat Paulus stay di tahanan Lalu kemudian setelah Felix itu nggak lagi naik, lalu kemudian Festus menggantikan Para orang-orang Yahudi tahu akan hal itu, bahwa Festus ini akan menggantikan Felix, maka orang-orang Yahudi ngomong ke Festus Lalu kemudian dalam ayat yang ke-9 pasalnya yang ke-25, kalau teman-teman perhatikan, disitu bagaimana dibilang bahwa Festus itu hendak mengambil hati orang Yahudi, sehingga Festus kembali melakukan persidangan secara khusus terhadap Paulus Padahal mungkin Festus berkali-kali bilang bahwa tuduhan itu, tuduhan terhadap Paulus itu sebenarnya tuduhan yang nggak bisa dibuktikan Jadi dia, Paulus jelas-jelas Festus tahu bahwa Paulus itu nggak bersalah Nah, lalu kemudian masuklah kita di dalam pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-13 Nah, di dalam pasalnya yang ke-13, dalam pasal 25, ayat 13 ini, kita tahu bagaimana si Festus ketemulah sama si Agripa Agripa itu siapa? Kalau teman-teman juga belajar Beberapa waktu yang lalu, maka teman-teman akan tahu Bahwa Agripa II ini adalah keturunan Raja Agripa Yang teman-teman, kalau teman-teman baca pasal 12, kisah para rasul, disitu ada Herodes Agripa Nah, ini adalah keturunannya Herodes Agripa itu Nah, Agripa atau Raja Agripa ini adalah raja yang mengetahui seluk-peluk adat istiadat orang Yahudi Bahkan, dalam salah satu tafsiran dibilang bahwa orang Yahudi itu banyak datang kepada si Agripa ini Untuk membicarakan tentang soal-soal agama Yahudi atau soal-soal adat istiadat Yahudi Yang, jadi pada waktu itu si Agripa ini jadi, kalau bisa dibilang itu jadi pelindung lah untuk orang-orang Yahudi Terkait dengan hukum Romawi Nah, jadi Agripa ini bukannya orang yang awam tentang adat istiadat Ataupun juga pengajaran atau ajaran-ajaran agama Yahudi Tapi, dia adalah orang yang tahu, bahkan dia sebenarnya adalah seharusnya menjadi Raja Judea Tetapi, waktu itu mungkin karena dia masih muda, akhirnya dia cuma diberikan kekuasaan bukan kepada Judea Judea akhirnya diberikan kepada si gubernur Gubernurnya itu adalah si Festus itu sendiri, pada waktu itu, sebelumnya Felix Nah, Agripa secara khusus dipanggil atau, bukan dipanggil lah Diminta sama si Festus untuk menolong dia memutuskan perkaranya Paulus Sehingga sampailah kita pada kisah para Rasul pasalnya yang ke-25, ayat 23 Sampai dengan kisah Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-11 ini Nah, kisah Rasul pasal 25, ayat 23 Sampai dengan pasal 26 Sebenarnya, nanti kalau kita teman-teman perhatikan, itu bukan hanya sampai ayat 11 Tapi, sampai ayat yang ke-32 Ini merupakan trial atau persidangan Paulus yang kesekian kali Kalau teman-teman perhatikan, beberapa waktu yang lalu sebelum dia dihadapkan kepada Felix Dia dihadapkan kepada mahkamah agama, lalu kemudian dia dibawa ke Felix Setelah Felix digantikan, kemudian dia disidang lagi dihadapannya Festus Lalu kemudian untuk mencari tahu tuduhan apa yang bisa dikasih ke Kaisar Lalu kemudian Festus menghadapkannya lagi kepada Agripa Jadi ini sudah berulang kali Paulus mengalami persidangan demi persidangan untuk menentukan nasibnya Tetapi persidangan demi persidangan yang ada ini Sepertinya adalah persidangan-persidangan yang buntu selalu Jadi tidak tahu ini mau bagaimana Sampai akhirnya sebenarnya karena juga Paulus Dalam hal ini Paulus akhirnya Sampai akhirnya Paulus mau naik banding Karena mungkin Paulus juga tahu bahwa Karena mungkin Paulus juga takut Festus akan Menggantungkan kasusnya sebagaimana Felix melakukan hal itu kepada Paulus Nah karena Paulus meminta naik banding kepada Kaisar Disitulah permasalahan buat Festus Karena Festus tidak menemukan apa-apa untuk dituduhkan kepada Paulus Nah Dalam pasalnya yang ke-23 Eh sorry Pasal yang ke-25 ayat 23 Sampai dengan ayatnya yang ke-27 Kita melihat bagaimana Paulus berada dalam ruang persidangan Nah dalam ayat yang ke-23 teman-teman bisa melihat Disitu ada nama-nama yang diberikan oleh Lukas dalam hal ini Dibilang bahwa pada keesokan harinya Datanglah Agrippa dan Bernike Bernike itu adalah istrinya Agrippa gitu ya Dengan segala kebesaran Dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan Bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan Dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan Nah teman-teman dalam hal ini kita bisa melihat Bagaimana Paulus setelah dua tahun Akhirnya dapat kembali dipersidangkan Dihadapan bukan saja Agrippa Tetapi juga kepala pasukan Dan orang-orang yang terkemuka dari kota tersebut Jadi menarik bahwa persidangan ini merupakan persidangan Yang bukan hanya dihadapan orang-orang biasa Tetapi sebenarnya juga hadir orang-orang terkemuka dari kota-kota Dari kota itu Termasuk tentu di dalamnya adalah si Raja Agrippa itu sendiri Jadi ini merupakan hal yang menarik ketika dituliskan bahwa Paulus itu diperhadapkan ternyata bukan hanya kepada Agrippa Tapi juga ada orang-orang yang terkemuka dari kota tersebut Nah lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 Kalau teman-teman perhatikan Di situ Festus menjelaskan latar belakang persidangan dilakukan Jadi sebelum memulai persidangan Festus menceritakan terlebih dahulu Kenapa persidangan ini dilakukan dan kenapa Raja Agrippa diundang dalam persidangan tersebut Intinya sebenarnya adalah Festus menjelaskan ada pertikaian antara orang Yahudi dan juga Paulus Tetapi masalahnya adalah pertikaian itu bukan pertikaian dalam yang melanggar hukum Bukan permasalahan hukum Sehingga di dalam ayat yang ke-25 pasal 26 Festus berkata di situ ya Ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati Jadi padahal oposisinya atau orang-orang Yahudi pada waktu itu meminta dia dihukum mati Tetapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan masalahnya adalah Paulus melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum Romawi pada waktu itu Sehingga tidak layak untuk dihukum mati Nah lalu kemudian hal yang berikutnya sebenarnya juga Festus menjelaskan kenapa akhirnya persidangan itu dilakukan Bukan hanya pertikaian antara orang Yahudi dan Paulus yang bukan permasalahan hukum Tetapi karena si Paulus ini naik banding, minta naik banding kepada Kaisar Jadi ketika Festus membujuk Paulus untuk kembali ke Yerusalem supaya dia disidang di Yerusalem Lalu kemudian si Paulus tidak mau, akhirnya dia minta naik banding supaya tidak dibalikin ke Yerusalem Nah teman-teman sehingga next boleh Dalam hal ini sebenarnya Festus bukannya dalam ayat 27 dibilang Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirimkan seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia Nah sebenarnya kan Festus tahu bahwa tidak ada tuduhan apapun yang dapat diberikan kepada Paulus dalam hal ini Sehingga dalam hal ini sebenarnya dia itu Festus tahu bahwa Paulus ini tidak bersalah Sehingga dia mengharapkan melalui apa yang Agripa dengarkan melalui persidangannya Paulus ini Festus mengharapkan bahwa Agripa bisa ngasih masukan atau Agripa itu bisa memberikan kepada Festus Setidaknya bukti bahwa Paulus bersalah sehingga dia dapat dikirim kepada Kaisar Jadi ini unik juga bahwa sebenarnya memang Paulus tidak bersalah dalam hal ini Tetapi kemudian dia minta naik banding ke Kaisar Nah yang kelabakan itu Festus Gimana ini? Tidak ada masalah, tidak ada tuduhan yang dapat diberikan Tetapi dia sudah naik banding Mau tidak mau harus dicari-cari kalau bisa dibilang bukti bahwa Paulus ini bersalah Harus dicari-cari bukti bahwa ada kasus Padahal sebenarnya tidak ada kasus Dan itulah yang kalau diperhatikan menjadi latar belakang pada akhirnya Pasal 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32 Nah dalam ruang pengadilan ini kita dapat melihat teman-teman bagaimana Awal mula sebelum akhirnya Paulus menceritakan ataupun juga memberikan pembelaannya di hadapan Agripa Nah dari hal ini kita dapat melihat Next Ya teman-teman dari hal ini kita dapat melihat bahwa roh kudus itu Dengan berbagai cara dapat membukakan jalan kepada Paulus untuk bersaksi kepada seorang Raja Agripa Dan juga orang-orang terkemuka lainnya Kalau teman-teman kembali mengingat kisah para rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 Di situ berbicara bagaimana roh kudus lah Yang akan bekerja di dalam diri para murid Melalui para murid untuk ngapain? Untuk akhirnya para murid dapat menyaksikan secara khusus tentang Injil Kristus Sehingga dalam hal ini kisah rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 itu Juga kembali dinyatakan atau kembali digemakan melalui kejadian ini Bagaimana seorang bernama Paulus dibukakan jalan kalau bisa dibilang oleh Tuhan Untuk ngapain? Untuk bisa menyaksikan tentang Kristus Untuk bisa berbicara tentang siapa Kristus Untuk bisa menceritakan tentang berita Injil Bukan hanya kepada orang-orang biasa Paulus sudah melakukannya ya Dia pergi ke pasar, dia beritakan Injil Kalau misalnya dia pergi ke kota-kota, dia pergi ke sinagoga Orang-orang yang datang di situ mendengarkan berita Injil Tetapi kemudian roh kudus buka jalan bukan hanya kepada orang-orang biasa Biasa dalam artian tidak punya status pejabat pada masa itu Biasa dalam artian mereka ini tidak punya status Sebagaimana dijelaskan dalam kisah rasul 25 ayat 23 Bahwa mereka ini bukanlah orang-orang terkemuka atau orang-orang terpandang Jadi menarik bagaimana akhirnya melalui atau dalam pekerjaan roh kudus Kalau bisa dibilang semua lapisan mendengarkan berita tentang Kristus Semua lapisan, semua lapisan masyarakat maksudnya Atau lapisan sosial masyarakat pada masa itu Dapat mendengarkan berita tentang Kristus Tapi itu semua bukan karena Paulus semata yang memberitakan Tetapi karena roh kudus yang membuka jalan Roh kuduslah yang dengan segala macam cara buka jalan Untuk Paulus dapat bersaksi Dan, next Bahkan kalau teman-teman perhatikan Strategi atau cara busuk untuk menghambat Injil pun Itu dapat diputar balikan oleh Allah Menjadi jalan untuk memberikan kesaksian tentang Injil Jadi ini hal yang sangat menarik kalau teman-teman perhatikan Bagaimana para orang-orang Yahudi Yang dalam hal ini tidak menyukai Paulus Membuat skema bagaimana akhirnya Paulus Supaya Paulus dalam hal ini sebenarnya mereka menginginkan Paulus mati Lalu kemudian mereka membuat skema Sampai dengan Paulus sampai di persidangan Sampai dengan dua tahun kemudian kembali disidangkan Teman-teman ini banyak cara-cara yang mungkin manusia yang tidak menyukai Paulus Itu mau menghambat atau dalam hal ini tentu bukan hanya Paulus Tetapi berita Injilnya itu sendiri Ada begitu banyak orang yang mungkin tidak menyukai berita Injil Lalu kemudian akhirnya berusaha dengan berbagai macam cara menghambat berita Injil Tetapi menarik bahwa cara-cara tersebut justru Tuhan dalam kuasanya bisa putar balikan Untuk menjadi jalan Memberitakan tentang Injil itu sendiri Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah Dia lah sebenarnya yang bekerja dalam pemberitaan Injil Bukan Paulusnya dalam hal ini Paulus adalah alatnya Tetapi the hero is God gitu kalau bisa dibilang ya Pahlawannya adalah Allah Yang memungkinkan Paulus sampai ke depan para orang-orang terkemuka itu adalah Allah Yang memungkinkan Paulus bisa menyampaikan berita Injil adalah Allah Dan di tengah-tengah segala macam cara untuk menghambat berita Injil Maka Allah dalam kuasanya sanggup untuk memutar balikan akan hal tersebut Sehingga dalam hal ini seharusnya kita juga dapat merefleksikan Atau mengevaluasi lah ya bagaimana pelayanan kita Seharusnya pelayanan kita juga adalah pelayanan yang digerakkan oleh roh kudus Untuk memberitakan tentang menjadi kesaksian tentang Kristus Hal yang berikutnya kita dapat masuk dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 Pasalnya yang ke-26 kita belajar tentang pembelaan Paulus Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3 Itu kita dapat melihat bagaimana Paulus memulai dengan menyapa Raja Agripa Ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar dalam persidangan pada masa itu untuk menyapa Dan kalau dalam sapaannya teman-teman kita dapat mengetahui bagaimana Paulus itu ternyata Bukannya nggak tahu tentang Raja Agripa Dia tahu siapa Raja Agripa Dalam ayatnya yang pertama dibilang Engkau diberi kesempatan Ini Agripa yang bilang Untuk membeli Nah Paulus memberi isyarat itu sebenarnya seperti seorang orator yang ingin menunjukkan Cara seorang orator yang pengen ngomong Dalam ayat yang ke-2 Paulus menyatakan Dia mengenal siapa Agripa Yaitu orang yang Sorry dalam ayat yang ke-3 Agripa itu adalah orang yang tahu benar adat istiadat dan persoalan tentang orang Yahudi Karena itu Paulus meminta agar Agripa mendengarkan dia dengan sabar Jadi ini ayat 1-3 ini merupakan pengantar memperlihatkan bagaimana Paulus menyapa Memulai persidangannya Sorry memulai pembelaannya dengan menyapa Agripa Tapi juga menyatakan bahwa dia mengetahui siapa Agripa yang ada dihadapannya pada waktu itu Lalu kemudian hal yang berikutnya dalam pembelaan Paulus pasal 2-6 ayat yang pertama sampai 11 ini Ayat 4-11 kita dapat melihat bagaimana Paulus ini menjelaskan Jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini Ini merupakan bagi Sebenarnya ayat 1 sampai dengan 13 Nanti kalau misalnya teman-teman baca gitu ya Tetapi LAI itu membuat pembagian perikopnya ayat 1 sampai dengan 11 Tapi poinnya adalah ayat 1 sampai 11 ini merupakan bagian pertama dari pembelaan Paulus dihadapan Raja Agripa Nanti kalau teman-teman perhatikan di dalam pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 23 Itu menjadi bagian yang kedua gitu ya Bagaimana Paulus akhirnya memberikan Kalau ini baru pengantar gitu ya, ngasih tahu Lalu kemudian nanti bagian yang keduanya Kalau teman-teman perhatikan di situ Bagaimana Paulus akhirnya menceritakan, memberitakan lebih lanjut tentang pertobatannya Tapi juga tentang Kristus Lalu kemudian dalam pasalnya yang ke-26 ayat 24 sampai 32 itu Di situ bagaimana Paulus akhirnya Kalau bisa dibilang itu menantang gitu ya Menantang bahkan Agripa untuk mau percaya Jadi ini hanya sebagian kecil dari pembelaan Paulus yang menarik sebenarnya untuk diikuti Jadi teman-teman berharap nanti dalam minggu-minggu ke depan Itu kembali teman-teman juga bisa datang ya dalam PMKJ Mengikuti kembali kisahnya si Paulus ini Ini pembelaan yang belum selesai sebenarnya Apa yang kita pelajari hari ini Itu hanya satu bagian dari pembelaan Paulus dihadapan Raja Agripa Jadi teman-teman silahkan hadir lagi minggu depan untuk mengetahui lebih lanjut kisahnya Paulus Kan pasti gak enak kalau misalnya mendengarkan cerita itu setengah-setengah gitu ya Jadi ikutilah terus gitu ya sampai dengan habis nantinya Nah dalam bagian keduanya ini Sorry dalam ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-11 Setelah Paulus akhirnya mulai menyapa Agripa Maka Paulus menjelaskan tentang dirinya Kenapa ini penting teman-teman sebenarnya Paulus mau menunjukkan bahwa Dia sendiri adalah seorang yang juga Yahudi Bahkan bukan hanya sekedar Yahudi Paulus adalah seorang farisi yang juga dulu ikut ambil bagian Bahkan menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen Paulus mau menunjukkan bahwa dalam hal ini Next Bahwa Paulus itu menguasai adat istiadat dan pengajaran Yahudi Sehingga dalam hal ini Paulus mau memulai pembelaannya Dengan mengatakan bahwa sebenarnya Konyol kalau misalnya orang-orang Yahudi itu menginginkan atau menuntut dia Konyol sebenarnya kalau orang-orang Yahudi menjadi oposisinya dia Karena sebenarnya Paulus pun adalah orang yang termasuk bagiannya mereka Setidaknya dulunya dia adalah orang yang juga ikut ambil bagian Dalam hal ini Paulus mau menunjukkan bahwa Paulus menguasai adat istiadat dan pengajaran Yahudi Bahkan Paulus pernah menjadi bagian dari mereka yang menuduh dia pada waktu itu Jadi Paulus mau menyatakan kepada orang-orang yang ada di situ Menceritakan tentang siapa dia Karena mungkin orang-orang di situ belum tahu Sebelum dia kembali menyatakan pembelaannya Tapi Paulus dalam hal ini mau menyatakan tentang siapa dirinya Nah teman-teman kenapa dia mau menyatakan Menjelaskan tentang dirinya Nah teman-teman next Kalau teman-teman perhatikan secara khusus dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan Dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 secara khusus Teman-teman kita akan dapat melihat bahwa dalam pembelaannya Paulus itu menyatakan bahwa yang membuat dia itu dihadapkan dalam persidangan Itu sebenarnya bukan karena masalah dia melanggar hukum Romawi Tetapi sebenarnya adalah yang membuat dia dihadapkan dalam persidangan Itu adalah pengharapan dan kepercayaannya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati Yaitu Yesus Kristus Namun menariknya Next Next Menariknya adalah Paulus menyatakan bahwa apa yang dia sesungguhnya Apa yang Paulus nyatakan ini Bahwa dia percaya berharap kepada Tuhan yang bangkit itu Itu sebenarnya adalah hal yang juga dinantikan oleh orang-orang Yahudi Itulah yang dinyatakan dalam ayatnya yang ke-6 Sekarang aku harus menghadapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek boyang kita Dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita Ini maksudnya orang-orang Yahudi ya Mereka dua belah suku Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa Aku dituduh orang-orang Yahudi Jadi Paulus seolah-olah mau ngomong bahwa Apa yang aku harapkan, apa yang aku lakukan, apa yang aku mungkin beritakan secara khusus Itu sebenarnya bukan hal yang salah Bahkan dari dihadapan adat istiadat ataupun pengajaran Yahudi Dan ini juga sebagaimana apa yang Paulus nyatakan dihadapan Pestus Di ayat yang ke-8 pasal yang ke-25 Dalam pasal 25 ayat 8 Paulus menegaskan Paulus membela diri katanya Aku sedikitpun tidak bersalah Baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi Maupun terhadap baik Allah Ataupun terhadap Kaisar Kenapa Paulus sadar betul bahwa dia tidak salah? Pertama dia adalah orang yang Tahu betul tentang adat istiadat Yahudi Bahkan mempelajarinya sedemikian rupa Bahkan kalau dalam ayatnya yang ke-20 Pasalnya yang ke-26 itu Dinyatakan bagaimana Paulus itu Ayatnya yang ke-5 dibilang Dia itu adalah seorang parisi yang menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita Jadi Paulus memenunjukkan bahwa dia ini bukan orang yang tidak tahu apa-apa tentang adat istiadat Yahudi Dia ini bukan orang-orang yang sembarang ngopong ketika ngomong Atau ketika memberitakan tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus yang bangkit Paulus mau bilang bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan hal yang salah Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Yahudi pun mengharapkan atau menampikan hal itu Orang-orang Yahudi pun sebenarnya Atau di dalam pengajaran Yahudi pun sebenarnya diajarkan pengharapan yang sama Diajarkan hal yang sama Tapi kenapa Orang-orang Yahudi ini tidak dapat melihat hal tersebut Paulus menyatakan ya dalam ayat yang ke-9 Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret Maka dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 Paulus menyatakan bagaimana Paulus menjadi orang yang Menjadi orang yang memasukkan Orang-orang kudus ke dalam penjara Lalu kemudian Menyetujui mereka untuk dihukum mati Dalam ayat yang ke-11 dibilang Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing Paulus menunjukkan bahwa dia pun dulu sebenarnya sama seperti bagian orang-orang Yahudi ini Orang-orang yang tidak mengenal Orang-orang yang tidak percaya dalam hal ini tentang siapa Yesus Fantatisme agama membuat orang-orang Yahudi dan bahkan Paulus pada masa itu tidak dapat melihat kebenaran Padahal sesungguhnya apa yang dinyatakan, disampaikan dalam berita Injil Tentang Kristus Yesus adalah hal yang sebenarnya sudah dijanjikan, diajarkan Di dalam agama Yahudi pada waktu itu, di dalam pengajaran agama Yahudi pada waktu itu Memang terkadang masalah ini juga kita alami gitu ya Kadang-kadang fanatisme membuat kita akhirnya tidak bisa melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya Nah tetapi terlepas dari fanatisme agama itu Sesungguhnya Paulus mau bilang bahwa bukan karena dia Akhirnya dia, karena dia berubah Maksudnya gini, bukan karena hatinya berubah akhirnya dia itu percaya kepada Kristus Tetapi karena anugrah Allah Dulu Paulus juga demikian Tetapi Paulus sadar bahwa anugrah Tuhan membukakan hatinya Untuk akhirnya dapat menerima kebenaran Allah dalam Kristus Yesus yang telah bangkit Dan itulah, kalau teman-teman perhatikan nanti dalam ayatnya yang ke-12 Lalu kemudian sampai dengan ayatnya yang ke-18 Paulus itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mendatangi dia Tuhan menyapa dia dalam perjalanannya menuju Damaskus Tuhan beranugrah kepadanya yang bahkan sebenarnya awalnya tidak percaya Paulus adalah orang yang termasuk dalam orang Bulunya adalah orang-orang yang termasuk dalam kumpulan mereka yang menuduh dia Tapi Paulus sadar bahwa Kalaupun dia bisa membuka hatinya dan melihat kebenaran Paulus sadar kalaupun dia akhirnya dapat mengerti akan kebenaran Itu bukan karena dia tahu banyak tentang ajaran atau adat istiadat Yahudi Tetapi karena dia dibukakan oleh Kristus Karena Yesus Kristus, karena Allah yang beranugrah Menyapa dan menghampiri dia Akhirnya membuka hatinya Untuk menerima kebenaran dalam Kristus Yesus yang telah bangkit Sehingga menarik bahwa anugrah Allah itu adalah hal Di tengah-tengah segala macam mungkin Kalau dalam konteks orang Yahudi gitu ya Fanatisme Yahudi yang sangat-sangat kental Membuat mereka akhirnya menutup mata terhadap kebenaran Allah Memang akhirnya yang dapat membuka mata mereka Yang dapat membuat mereka percaya itu adalah anugrah Allah Dan itulah yang Paulus alami Yang Paulus nikmati Bagaimana Allah menghampiri dia Allah menganugrahkan kepadanya Akhirnya bertemu dengan Allah Dan percaya kepadanya Tentu-tentu apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini Apa yang dapat kita simpulkan Dan aplikasi apa yang dapat kita lakukan Ya teman-teman Kalau kita melihat kondisi Paulus Secara kacamata manusia Paulus itu mungkin terbelenggu Bayangkan dua tahun Dia digantung kasusnya Ada di dalam mewanan, tahanan Meskipun mungkin dalam selama dua tahun itu Sebenarnya Felix mungkin memperlakukan dia dengan baik Tapi tetap aja dia adalah seorang Tawanan atau tahanan Dia terbelenggu Dalam kacamata manusia mungkin juga terlihat bagaimana dia kalah Tetapi menarik bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan manusia Next Pekerjaan pemberitaan Injil Sebagaimana kisah Rasul Pasal 1 ayat 8 kembali menggemak dalam perikop ini Pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan roh kudus di dalam dan melalui para pemberitanya Jadi bukan masalah Paulus yang memberitakan Tetapi roh kudus yang bekerja di dalam dan melalui Paulus yang memberitakan Pekerjaan Allah seharusnya dilakukan dengan cara Allah Pertanyaannya adalah Seberapa bergantung kita pada kuasa Allah dalam memberitakan Injilnya Sehingga kita peka akan campur tangan Allah yang membukakan jalan Teman-teman perhatikan bahwa Paulus itu Dalam kondisinya dapat peka gitu ya Ngelihat bagaimana setiap kesempatan demi kesempatan ketika dia diperhadapkan pada persidangan demi persidangan Itu tidak membuat dia justru takut Karena pertama karena dia tahu dia benar Tapi juga dia dapat melihat itu sebagai sebuah kesempatan Kesempatan apa? Untuk menyaksikan berita Injil Kalau Paulus melihat itu sebagai sebuah pergumulan Atau Paulus melihat itu Itu pastinya adalah sebuah permasalahan besar Dia dihadapkan pada orang-orang yang ingin membunuh dia Dia dihadapkan kepada persidangan Romawi bahkan pada waktu itu Tetapi teman-teman dia tidak melihat akan Apa ya kalau bisa dibilang permasalahan yang ada di depannya Tapi justru dia melihat ini itu sebuah kesempatan untuk dia bisa memberitakan tentang Kristus Memberitakan tentang Injil Paulus peka bahwa persidangan demi persidangan yang dia alami Yang dihadapkan dia kepada Felix Kepada Festus Kepada Agripa Itu merupakan cara Allah Yang Allah berikan Jalan yang Allah bukakan Untuk Paulus itu beritakan tentang Injil Sampaikan Saksikan tentang Kristus Dan menarik bahwa dalam setiap pembelaan Yang dia sampaikan di persidangan demi persidangan Dia senantiasa menyaksikan Tentang iman kepada Kristus yang dia percayai Sehingga teman-teman Dalam hal memberitakan Injil Seberapa bergantung kita pada kuasa Allah Sehingga kita akhirnya juga bisa peka Peka akan campur tangan Allah Bahwa ini jalan yang Tuhan kasih sebenarnya untuk memberitakan Injil Kadang-kadang masalahnya adalah Tuhan buka jalan Tapi kita sebagai hamba-hambanya yang gak mau melalui jalan tersebut Paulus dalam hal ini melihat bagaimana Tuhan membuka jalan Dan dia dengan rela dan taat melalui jalan tersebut Kiranya kita belajar untuk terus bergantung kepada kuasa Allah Dalam memberitakan Injil Next Secara khusus dalam masa-masa perkuliahan jarak jauh ya PJJ PJ pun akhirnya jadi online Persekutuan jemaat pun online akhirnya Teman-teman Ini pastilah bukan hal yang mudah Untuk memberitakan Injil kepada para mahasiswa Kadang-kadang ketemu pun Dalam artian bisa tatap muka pun Itu bukan hal yang mudah gitu ya Apalagi gak tatap muka seperti sekarang Pasti bukan hal yang mudah untuk memberitakan Injil Khususnya bagi mereka mahasiswa baru yang akan masuk Tapi teman-teman melalui kebenaran firman Tuhan hari ini Mari kita ingat Next Bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan kita manusia Pekerjaan pemberitaan Injil adalah pekerjaan roh kudus di dalam diri kita Sehingga di tengah-tengah usaha kita memikirkan penjangkauan Mari kita bertanya Dan meminta kepada Tuhan untuk membukakan jalan Mari kita Tanya sama Tuhan Bukan cuma sekedar memikirkan dengan kemampuan dan kapasitas diri Tetapi sungguh-sungguh bertanya Tanya Tuhan Sungguh-sungguh menggumulkan di hadapan Tuhan Jujurlah di hadapan Tuhan bahwa memang Kondisi ini bukan kondisi yang mudah Tuhan Gak tahu mungkin caranya kayak gimana Gak mengerti mungkin ini harus diapain mahasiswa baru ini Supaya mendengar berita Injil Tapi teman-teman mari kita datang kepada Tuhan Tanya Minta Tuhan buka jalan Dan lihatlah Tuhan buka jalan Tanya Tuhan supaya Tanya dan minta Tuhan buka jalan Dan peka lah akan jalan yang Tuhan bukakan Mungkin gak bisa tahu jalannya kayak gimana Tapi ketika kita nanya sama Tuhan Minta sama Tuhan Percayalah Tuhan itu menjawab Dan Tuhan yang adalah pemilik pelayanan ini Akan membukakan jalan Sehingga next Biarlah kiranya cara-cara penjangkauan kita Memberitakan berita Injil kepada jemaat secara khusus mungkin mahasiswa baru yang kita layani Kiranya cara-cara itu dapat kita temukan dalam pimpinan Tuhan dan dalam kepekaan pada jalan yang dia bukakan Saya tidak bilang bahwa akhirnya itu tidak perlu dilakukan Tentu tidak Tapi teman-teman ketika melakukannya Mari kita menemukannya dalam Dalam pimpinan Tuhan Dan tentu hal ini tidak terlepas dari Kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan ini Tentu hal ini tidak terlepas dari Jadi kita mengimani Pekerjaan tangan Tuhan yang akan membawa kita Mengerjakan Menjangkau mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin Nanti akan hadir dalam pelayanan teman-teman Mungkin bukan hal yang mudah masa-masa ini Tapi teman-teman mari kita tidak melihat kepada masalahnya Tapi melihat kepada Tuhan yang pasti akan bukakan jalan Karena itu biarlah kiranya cara-cara untuk menjangkau mahasiswa baru Memberitakan Injil kepada mereka Itu bisa kita temukan dalam pimpinan Tuhan Dalam kepekaan pada jalan yang Tuhan bukakan Mari datang Biarlah kiranya pelayanan penjangkauan mahasiswa baru Pemberitaan Injil ini Kita lakukan dalam pimpinan roh kudus Next, sebagai penutup Sebagai mana Allah beranugrah kepada Paulus Sehingga membuat Paulus dapat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Demikian juga Tuhan Allah yang sama Dia adalah Allah yang juga beranugrah kepada para mahasiswa baru Sehingga mahasiswa baru dapat mendengarkan berita Injil dan dapat mengimaninya Karena itu teman-teman Biarlah kiranya kita benar-benar berserah kepada anugrah Tuhan Berserah kepada pimpinan Tuhan Dalam memberitakan Injil dan menjangkau para mahasiswa baru ini Kenapa? Karena baik dapat memberitakan Injil kepada para mahasiswa baru Maupun juga menjangkau mahasiswa baru membawa mereka dapat mengenal dan mengimani Yesus Itu semua anugrah dan pekerjaan Allah Kita sama seperti Paulus hanya alatnya Karena itu mari kita belajar untuk bertanya sama Tuhan Kita boleh terus belajar meminta Tuhan membukakan jalan Minta Tuhan beri kepekaan untuk menjangkau para mahasiswa baru ini Dan kalaupun akhirnya kita bisa menjangkau mereka Kalaupun akhirnya mereka bisa mendengarkan berita Injil Teman-teman mari melihat itu bukan karena kita Itu karena anugrah Allah yang luar biasa Mengasihi mahasiswa-mahasiswa yang kita layani Mengasihi jemaat-jemaat yang kita layani Tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan pemberitaan Injil Menjangkau mahasiswa baru Kalau kita tidak terlebih dahulu datang bertanya dan meminta kepada Tuhan Mari terus mengingat Bahwa kita bisa beritakan Injil Bisa jangkau mereka Bisa membawa mereka mengenal Kristus Itu bukan karena kita Bukan karena kemampuan kita Bukan karena usaha kita Bukan karena program demi program yang kita lakukan Bukan karena pemikiran-pemikiran kita Tapi karena anugrah Allah yang bekerja Dan karena roh kudus yang memakai kita Untuk menjadi saksinya Di mana Tuhan tempatkan kita Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong Teman-teman secara khusus dalam pergumulan mungkin Sebagai pelayan saat-saat ini Sebagai pengurus bergumul untuk menjangkau mahasiswa baru Bergumul untuk memberitakan Injil kepada mahasiswa baru Mari teman-teman melihat kepada Allah Karena pelayanan ini bukan pelayanan PMK Bukan pelayanan kita Tapi pelayanan ini adalah pelayanannya Allah Kerjakan bagian Sebagai mana Paulus melakukan bagiannya bersaksi Tapi mari melihat kepada Allah Sang pemilik pelayanan Dalam melakukan apa yang jadi bagian kita Sebagai pelayan ataupun pengurus Mari kita berdoa Tuhan kalaupun kami bisa Menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini Di tengah-tengah kampus kami Itu juga adalah karena anugrah Allah yang besar dalam hidup kami Karena itu biarlah kiranya Sebagai saksimu di tengah-tengah dunia ini Sama seperti Paulus Kami boleh digerakan oleh roh kudus Kami boleh dipimpin oleh roh kudus Dalam memberitakan tentang engkau Dalam menyaksikan tentang Injilmu Kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus yang kami layani Secara khusus Dalam masa-masa ke depan Akan hadir mahasiswa-mahasiswa baru di kampus kami masing-masing Tuhan biarlah kiranya kami boleh terus berserah Bergantung di masa-masa ini kepada Tuhan Kami boleh bertanya terus kepada Tuhan Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Apa yang harus kami kerjakan Kiranya kami boleh pekakan jalan-jalan yang Tuhan bukakan Untuk kami memberitakan Injil Dan juga menjangkau mahasiswa baru untuk mengenal siapa Kristus Dan biarlah kiranya di atas semuanya itu Kami bukan hanya terus mengandalkan Tuhan Tapi kami boleh terus melihat Kepada anugerah Tuhan Yang memampukan dan membukakan kepada kami jalan Untuk melayani engkau Anugerah Tuhan yang juga bekerja dalam diri setiap mahasiswa Sehingga mereka akhirnya mengenal siapa Yesus dalam kehidupan mereka Kebenaran firmanmu telah ditaburkan Kiranya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata Secara khusus dalam pelayanan teman-teman yang boleh mendengarkan Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Amin Ya teman-teman, kita akan lanjutkan ibadah kita Sekarang aku persilakan untuk sharing kampus Dari STMI oleh Hesti Dan dua syafat nanti akan dibawa oleh Arjuna dari STAN Ya shalom teman-teman semuanya Aku Hesti dari PMK STMI 2018 Di sini aku ingin men-sharingkan terkait beberapa kondisi di PMK STMI Yaitu yang pertama Yalah tentang regenerasi CPKK dan tim kerja 2020 Sekarang ini PMK STMI sedang dalam proses regenerasi CPKK dan tim kerja 2020 ini Dan Sanda terus mempersiapkan beberapa opsi pilihan untuk pembinaan nantinya di tengah kondisi yang sekarang ini Mari doakan agar kiranya setiap orang yang terlibat di dalamnya boleh mempersiapkan regenerasi CPKK dan tim kerja ini dengan sebaik mungkin Dan juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh meneguhkan setiap CPKK dan tim kerja yang ada Yang kedua ialah terkait kondisi kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama dan perseptuan doa online Sangat bersyukur bahwa ada beberapa kelompok kecil yang sudah menjalankan pembinaannya secara online Demikian juga dengan KTB sudah dijalankan secara online Yaitu KTB, PKK dan juga pengurus Juga ada persekutuan doa boleh tetap dijalankan secara online Walaupun mungkin semester ini sudah selesai gitu Tapi pembinaan masih berjalan secara online Mari doakan agar setiap jemaat boleh mau dibina melalui kelompok kecil ini Juga KTB dan persekutuan doa online yang ada Yang ketiga ialah mengenai persiapan penyambutan mahasiswa baru Untuk persiapannya masih terus dipikirkan tentang beberapa opsi untuk mencari cara yang terbaik Dalam menyambut juga menginjeli kepada teman-teman mahasiswa baru nanti Doakan agar kiranya dalam mempersiapkan penyambutan mabah tahun ini Setiap pengurus bisa memilih dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya Dan kiranya rencana yang boleh diambil bisa efektif untuk kondisi sekarang ini Yang keempat ialah persiapan untuk PJ di semester depan Mulai dari persiapan follow-up pembicara Kemudian berlanjut untuk tusar dan menyiapkan pelayan yang ada Kiranya Allah yang memberkhidmat sendiri kepada setiap pengurus Untuk mempersiapkannya dengan baik Mari bantu dalam doa agar kiranya Jemaah juga dapat berantusias mengikuti PJ yang ada Baik online maupun offline nantinya Demikian beberapa sharing kondisi terkait Kondisi dalam PMK STMI ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mari kita bersatu dalam doa Puji dan syukur kami panjatkan keadaan Bapak Berkat kasih dan karunia yang telah kau berikan pada kami Bapak Ya Bapak, terima kasih Bapak buat persekutuan PMKJ hari ini Bapak Berkatilah Bapak Agar apa yang telah kami pelajari dan apa yang kami dengarkan dari KDB tadi Dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Dan kami dapat menanamkan Apa yang dapat kami pelajari dari Paulus tadi Dalam pelayanan kami Dalam kehidupan kami sehari-hari Dan juga dapat membagikannya kepada teman-teman kami dan orang sekitar kami Ya Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak Buat pembicara kami KDB Bapak Berkatilah Ia Bapak Berkatilah keluarganya Berkatilah pelayanannya Bapak Agar Ia semakin luar biasa lagi dalam pelayanannya Agar Ia dapat menjadi terang dan garam dimanapun Ia berada Dan kiranya Ia dapat menjadi berkat dimanapun Ia berada pula Bapak Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk para pelayanan pada ibadah hari ini Bapak Terima kasih Bapak buat pelayan-pelayanan masingkau berikan Bapak Berkatilah pula mereka Bapak Dan berkati pula dalam pelayanan mereka Bapak Berkatilah mereka agar semakin luar biasa lagi pula dalam pelayanan mereka Agar mereka semakin giat dan semangat dalam pelayanan mereka Baik di PMKJ, baik di kampus mereka, di gereja mereka Dan persekutuan dimanapun mereka, yang mereka ikuti Bapak Ya Bapak, kami juga rindu untuk mendoakan kampus STMI Bapak Dimana mereka akan melakukan regenerasi CPKK Bapak Kami rindu Bapak, kami juga ingin mendoakan Bapak Supaya setiap orang yang terbeban untuk menyiapkan regenerasi ini nanti Dapat lebih semangat dalam mempersiapkannya Dan dapat penyertaan yang daripadamu saja Bapak Agar dalam regenerasi CPKK nanti PKK-PKK yang dihasilkan adalah PKK yang berkomitmen tinggi Untuk memajukan AKK-nya Bapak Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan beberapa KK dan KTB KTB yang telah dilaksanakan secara online Bapak Berkatilah Bapak agar Kelompok kecil dan KTB yang dilaksanakan secara online ini Dapat semakin luar biasa lagi Bapak Agar semakin banyak para Agar semakin banyak KKK-PKK yang mengikuti KKK lain yang telah melaksanakan KTB dan KK online Bapak Dan bantu pula mereka Bapak agar melalui KTB dan KK online tersebut Bapak dapat membantu AKK-nya dalam Semakin mengenal engkau dan semakin Dapat memperbarui diri mereka dan dapat menjadi terang dan garam Dimanapun mereka berada Bapak Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan Perdoa persekutuan doa online STMI Bapak Yang walaupun perkulian telah selesai Tapi persekutuan doa masih tetap dilaksanakan Bapak Ya Bapak, berkatilah para pengurus yang mempersiapkan persekutuan doa ini Bapak Berkatilah Bapak Agar melalui persekutuan doa ini Para pengurus semakin Dapat bonding satu sama lainnya Dan semakin dapat mengenal engkau Dan semakin dapat mendoakan Mendoakan satu sama lainnya Bapak Ya Bapak, kami juga rindu untuk mendoakan Persiapan penerimaan mahasiswa baru STMI Bapak Berkatilah Bapak Para pengurus-pengurus yang mempersiapkan Mempersiapkan dalam persiapan penerimaan mahasiswa baru ini Bapak Yang Bapak, engkau tahu Bapak Dalam kondisi pandemi Corona ini Bapak Yang sangat sulit untuk melakukan suatu kegiatan Bapak Tapi bantulah kami Bapak Dan sertailah kami Bapak dalam pelaksanaannya Bapak Agar yang walaupun dengan kondisi online Tapi mereka tetap melaksanakannya dengan maksimal Dan para mahasiswa baru tetap merasakan Kenyamanan dari keluarga Kristiani yang ada di kampus mereka Bapak Ya Bapak, kami juga rindu untuk Mendoakan persekutuan PJ PMK STMI untuk semester depan Bapak Berkatilah Bapak Kami juga berdoa untuk persiapan pembicara Berdoa untuk persiapan pembicara, tusar, dan jadwal mereka Bapak Berkatilah mereka Bapak agar mereka dapat mempersiapkannya dengan baik Selama sebelum semester depan Bapak Berkatilah pula Bapak agar para jemaat-jemaat yang ada Semakin rindu untuk menghadiri PJ tersebut Agar mereka sama-sama dapat bertumbuh melalui persekutuan PJ tersebut Bapak Ya Bapak, kami juga rindu untuk mendoakan negara kami Bapak Yang hingga Jumat ini Tercatat total pasien Corona mencapai 7.766 orang Kini Jakarta menduduki posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur Kami rindu berdoa Bapak untuk semua tenaga medis yang menangani kasus Corona ini Bapak Kami juga ingin berdoa Bapak Agar mereka tetap diberikan kesehatan Bapak Dan mereka tetap diberikan semangat dalam melaksanakan tugasnya Walaupun kami mengetahui Bapak Dalam pelaksanaan tugas mereka Sangat banyak tantangan yang ada Bapak Sangat banyak tantangan dan rintangan dalam pelaksanannya Bapak Tapi bantulah mereka Bapak agar mereka tetap selam semangat dan Mereka mengetahui Bapak bahwa pekerjaan mereka itu untuk kemuliaan namamu saja Bapak Ya Bapak kami juga ingin mendoakan Bapak Yang status DKI Jakarta Bapak yang batal menerapkan Ini normal Bapak Yang Yang dimana DKI Jakarta memperpanjang PSBB Karena DKI perlu melalui masa transisi dari sebelumnya dilakukan PSBB Dalam masa transisi ini kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap Berkatilah Bapak agar kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Sumatera ini dapat membantu Masyarakat-masyarakat di Jakarta yang mengalami kekurangan ekonomi Bapak Dan kami juga mendoakan Bapak agar kondisi pandemi ini dapat kembali normal seperti sebelumnya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Tadi juga kami telah mempelajari Banyak dari KDB Bapak Berkatilah Bapak agar Apa yang kami pelajari tadi Tentang Paulus Kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Bapak Kata Pula Bapak Kami adalah orang tak lupakan dosa Kiranya Engkau mau mengampun dosa kami Supaya kasih-Mu tidak terhalang baikkan Bapak Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Dan kami lalu ya Amin Shalom teman-teman Kita mau dengarkan warta dan pengumuman Kita mau kasih apresiasi kepada para pelayan kita hari ini Ada pemimpin ibadah Kak Eze dari PMK FK Uki Dan Jeremy dari PMK Stan Ada pembicara Kak Debi Ada pewarta saya sendiri Ada pendoa siapaat dari Arjuna Terima kasih untuk pelayanan teman-teman Dan boleh Dan teman-teman yang mau kasih apresiasi Boleh di kolom chat ya teman-teman Next Nah ini jadwal BS kita teman-teman Jadi kita udah sampai ke Hari Senin tanggal 8 Yang di checklist Nah jangan lupa ikut kelanjutannya ya teman-teman Minggu depan Dan teman-teman yang gak bisa ikut hari ini Bisa ikut besok Bisa dikabarin ke teman-teman yang lain Oke teman-teman Dan seperti kata Kak Debi tadi Gak enak kan Dengar ceritanya sepenggal-sepenggal Jadi jangan lupa ikut ya teman-teman Next Nah ini ada Sabtu 4 Juli Bulan depan teman-teman Ada ibadah Hood Perkantas ke 49 Temanya Stay committed to God's vision Nah di gambarnya kan ada dokter, arsitek, PNS Dan itulah Jadi apakah di luar 4 profesi ini Tidak menjalankan visi Allah Untuk tahu jawabannya jangan lupa ikut ya teman-teman Jam 16.30 live di Youtube Perkantas Oke Next Nah juga Ada Silahkan dilihat dan diakses ya teman-teman Dipergunakan sebaik mungkin Ini rekaman PMKJ Grace for the Edit Yang minggu lalu Boleh di-share kepada teman-teman yang lainnya juga Next Juga Sumber-sumber rekaman dan juga tertulis Rekaman PMKJ, BINAC, PKK Tumbuh 30 menit Silahkan diakses dan dipergunakan Dan dikembangkan dengan baik Sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing Next Saya kembalikan kepada MC Karena anugerah dan kerinduan Allah sendiri Agar kebenaran dapat dinikmati oleh tiap orang Dia mampu merubah hal apapun menjadi indah Menjadi momen untuk bersaksi Kiranya kita dapat melakukan pekerjaan Allah dengan caranya Allah Dengan rendah hati dan peka Karena bagian kita dan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita Sehari-hari maupun dalam perayaan kita bagi kampus maupun dimanapun Tuhan tempatkan Teman-teman aku undang untuk menyanyikan Why have you chosen me? Untuk mengambil komitmen dan juga Merespon Firman Tuhan hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman mari kita satu dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami nikmati Terima kasih untuk ibadah yang boleh Tuhan berikan kepada kami Terima kasih telah menonton! 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 Silahkan diikutin ya teman-teman Dan jangan lupa ikut Dan nantikan ibadah Perkantas Ke 49 ya teman-teman Kan nanti setelah lulus kampus Kita bakal Menjalani suatu profesi tertentu Oke, oke Sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman Yang tadi mau Ujian atau lagi ujian Atau bakal ujian Atau lagi menanti sambungan ujian Semangat belajarnya Yang KTTA juga Atau yang skripsi Atau yang tugas akhir Atau yang ujian praktek Semuanya semangat teman-teman Terima kasih kehadirannya Untuk hari ini teman-teman Terima kasih Kak Indah Terima kasih Bang Doni Sampai jumpa lagi Terima kasih banyak Kak Debbie Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi Jangan lupa ikutin cerita lanjutnya Paulus ya Udah mau habis loh Udah mungkin mau habis aja Sampai jumpa teman-teman Makasih kore Makasih banyak Saya gak anehkan kore Udah Udah habis kan Udah tinggal kita Oke Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya